Kepunyaan Tuhan Desa 44 ayat 3 Sebab, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan helebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Sekalipun, sebagian besar Israel merupakan bangsa yang murtad pada zaman Yesaya. Ia bernubuat bahwa akan tiba waktunya ketika roh kudus akan dicurahkan atas angkatan yang akan datang. Sebagian nubuat ini digenapi pada hari Pentecostal, dan menantikan pengenapan penuh bagi Israel setelah mereka menerima Kristus sebagai Mesias. Penculahan roh Allah atas umatmu dikaitkan dengan pemulihan, berkat, dan keproduktifan. Yesaya 44 ayat 5 Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yaakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pertangannya, kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Hasil penting dari pencurahan roh kudus atas kita adalah kesaksian kita bahwa kita ini milik Tuhan dan bahwa dia itu Bapak Saudawi kita. Roh menciptakan di dalam diri kita keyakinan bahwa kita adalah milik Allah dan bahwa kita mempunyai segala hak dan mengwenang selaku anaknya. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Jika roh Tuhan bersemayam dalam diri kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.